Assalamualaikum Sobat Abu Cigi Salam takzim, salam ufuah Jadi guys, Alhamdulillah Tahun ini untuk pertama kalinya Abu Cigi Akan mengikuti lomba kemasan Produk UMKM yang diadakan oleh Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Bekasi dalam rangka Hood Kota Bekasi yang ke-26 Dan saat ini aku lagi Berada di ruang tamu yang hari ini Aku sulap jadi Studio persiapan lomba Untuk hari ini aku butuh tempat Yang lebih luas ya jadi Yaudah kita kira pake Rung tamu, oke setelah ini Kita ke rumah produksi Abu Cigi dulu Untuk ambil beberapa bahan rempah Abu Cigi yang akan digunakan Untuk property display Cus Oke udah sampe guys Jadi Abu Cigi ini memang Home industry Tapi kita untuk rumah tinggal Dan rumah produksi itu kita tidak Campur Jadi udah bisa Selang satu rumah aja sebenernya Jadi Leset nyampe lah Oke Masuk ke area rumah produksi Kita langsung menuju ke Tempat Bahan-bahan Bahan baku Oke guys Jadi Ini Alhamdulillah kemarin baru aja belanja Bahan-bahan Abu Cigi Nah yang Ada di kamera ini Beberapa bahannya aja ya Nah ini masih seger-seger banget Disini ada Lumpuas merah Ada jahe merah Ada Kencur Dan disini ada Temulawak Dan disini ada Kepala Punyit Nah setelah ini Akan dibersihkan dulu Sebelum digiling Nah di sebelah sini Ada serai guys Nah ini masih seger-seger banget juga Baru kemarin banget nih Dibelanjain Nah ini Setelah ini akan Dicuci Dan juga Dicacah Baru aja kemarin dibeli Di pasar induk Masih seger-seger banget Oke Nah ini dia Beberapa rempah-rempah Keringnya Abu Cigi Nah disini ada Bunga lawang Terus ada Cabai Jawa Ada habah Ada kelabat Dan juga Cengkeh Nah ini sebenarnya belum lengkap guys Karena Beberapa hari yang lalu Itu udah digiling Untuk produksi Wih Ada somai lewat nih Kita jajan dulu yuk Oke sahabat-sahabat Cigi Jadi ini hasil jarahan kita tadi Di rumah produksi Sama tadi ada Tambahan lagi ya Ada tambahan Ada hitam Terus juga ada Ketumbar Nah ini sebenarnya Masih ada Empat lagi guys Yang belum Habatu Sauda Ada Beres hitam Lalu musoi Dan Kayu manis Dan ini adalah Properti display Yang akan kita gunakan Untuk lombanya Digunakan untuk Menunjang penampilan Dari kemasannya Karena fokus dari penilaiannya Sebenarnya Itu ada di Kemasannya Cuman Karena memang kita Untuk kemasannya sendiri Sudah jadi Sudah beres gitu ya Jadi Kita akan coba Maksimalkan lagi Di Displaynya Supaya bisa Menunjang penampilan Dari kemasan Abu Cidi Untuk propertinya Beberapa kita manfaatkan Dari yang sudah ada Dan beberapanya Juga ada yang beli Nah buat Sobat Abu Cidi Yang lagi cari Rekomendasi atau referensi Properti Foto produk Atau display pameran Informasinya bakal Berguna banget Jadi jangan di skip Nah untuk kotak kayu ini Nggak beli Jadi ini Tadinya itu adalah Packaging makanan Kueh gitu Nah ini Kebetulan cocok banget Untuk properti Yang kita lagi butuhkan Untuk mini jar ini Nanti rencananya Kita akan masukin Rempah-rempah kering Yang tadi aku tunjukin Nah ini juga Kita nggak beli Ini sebelumnya adalah Packaging dari Selai Buah Dan marmalade Favorit aku Jamish and Marmal Nah jadi Ini lucu banget Botolnya Eh bukan botol ya Ini jar Jar itu bahasa Indonesia Itu topless ya Jadi topless kecil Kayak gini lucu banget ya Dan alhamdulillah Bisa pakai untuk Salah satu Properti display Nah untuk gelas-gelas kecil ini Juga kita manfaatin Yang ada di rumah Nanti juga kita Diminta untuk Menyiapkan tester Yang tidak terlalu banyak Jadi aku Memutuskan untuk Pakai gelas-gelas Yang kecil aja Untuk keranjang ini Juga akan kita gunakan Untuk Kita letakkan Kotor lapu cegian Nanti disini Rencananya Kita lihat ya Hasilnya kayak gimana Dan ini untuk Keranjangnya juga Kita gak beli Ini juga manfaatin Dari keranjang Bekas parcel Buah Yang gak dibuang Keranjangnya ini Kita gak pakai ya Selanjutnya Kita coba review Beberapa property Yang kita beli Nah ini Teko pitcher bening Ukuran 400 mili Dan jujur This is one of my Favorites Of the property Karena aku suka Sesuatu yang Clear Clear Bening gitu Yang transparan Kayak gini Nah ini Nampakannya Dari dekat Ya teman-teman Nah Ini ada tutupnya Dan juga Dia ada Saringan Kacanya Ini cantik banget sih Kalau dilihat Langsung Dan Untuk brandnya Dan sama Dengan nama Tokonya juga Aku beli di Shopee Ya Namanya One Two Cups Nah bagi yang mau samaan Aku sertain linknya Di kolom deskripsi Aku juga sengaja Pesan yang bening Kayak gini Karena nanti Aku juga akan Display Untuk Minuman rempahnya Aku pengen Untuk tempatnya itu Memang yang Bisa menunjukkan Warna Dari minumannya Jadi Aku pilih Yang bening Kayak gini Untuk yang ini Juga aku belinya Langsung satu paket gitu Dan jujur Suka banget Kayak Pokoknya menang banyak Ini harganya tuh Nggak terlalu mahal ya Terjangkau Karena udah paket Jadi Isinya tuh Ada lebih dari Satu Of course Ini kita Lihat ya Isinya tuh Ada Ini ya Kayak bunga-bunga Kering gitu Kayak gandum Tema rastiknya tuh Dapet banget Tatakannya Juga lucu banget Jadi Kayak Dan ini juga Ya Dan aku juga beli Ini loh guys Kayak sendok kecil gitu Lucu banget Oke nanti Aku udah kebayang Ini mau Ditata seperti apa Nah terus juga Dapet Ini kayak Kesini guys Aku lupa deh Pokoknya ini sering banget ya Jadi properti foto Dan juga dapet Ini untuk penunjangnya juga Masih satu paket Dan isi paket lainnya Yang terakhir juga Kain-kain kayak gini ya Nah Kain ini Dan juga kain putih Seperti ini Oh iya Hampir ada yang ketinggalan nih guys Kita juga pakai Mini wooden stand kaki tiga Yang juga Bisa banget Bikin dekorasi display produk kamu Jadi makin cantik Sobat-sobat cegi yang mau samaan Langsung aja cek linknya Di kolom deskripsi Recommended Untuk properti terakhir yang dibeli Adalah Acrylic list Ukuran A4 Pertimbangannya Aku mengadakan ini Adalah karena Ukuran dari area displaynya Itu tidak besar Hanya 30 cm x 30 cm Aku rasa butuh Bantuan visual Untuk produknya Karena Ini rencananya Mau digunakan Untuk poster A4 Nanti aku juga akan Ajak sobat-sobat cegi Untuk ikut proses desainnya Oke Kali ini Lagi desain poster Sebagai salah satu Properti display Semua desain produk Abu Cigi Dari mulai foto produk Packaging Poster Sosmet Marketplace Dan lain-lain Sampai saat ini Masih aku kerjain sendiri Biasanya Aku suka pakai Photoshop Dan Canva Aku sangat merekomendasikan Canva Untuk yang baru mulai Bisnis Atau yang udah jalan Bisnisnya Tapi masih handle Desainnya sendiri Dengar-dengar Emang suka dibully gitu ya Yang desainnya pakai Canva Tapi Buat aku Canva sangat membantu Dan lebih mudah digunakan Dibanding aplikasi Editor lainnya Selamat pagi Sobat Abu Cigi Salam taksim Salam ukua Kita lagi otw ini Pagi-pagi Tadinya tuh berangkat Tadinya tuh dari Di grup Di infoin Beserta itu kumpul Jam 7.30 Tapi Abis itu ada update Jam 6.30 Jadinya Tapi kita baru berangkat Jam 6.30 Ada Sepaku Ibu Sehat ibu Alhamdulillah Assalamualaikum Kita ke teman digi Siap bu Hari ini Insya Allah Siap menemati Halo Sobat Abu Cigi Sekarang Kita lagi Persiapan dulu Ini displaynya Jadi tadi pas Udah dateng itu Udah ada beberapa UKM yang udah siap Bisa dilihat Nah sekarang Untuk Abu Cigi ya Untuk dekornya itu Kita Kalau dilihat Kayak agak rastik-rastik Gitu gak sih Kayak Nah cuman kita Pengen Teman alami Jangan monten dulu Jangan monten dulu Nah ini dia hasilnya Menurut Sobat Abu Cigi Gimana Kasih tau di kolom komentar ya Sampai jumpa di kolom komentar ya Saatnya pengumuman Pengumuman Dan ini dia pemenangnya Barakallah hufik Sampai jumpa di kolom komentar ya Ya katakan sesuatu Dalam suatu perjuangan Pasti ada pengorbanan Seperti pengorbanan waktu Pengorbanan tenaga Pikiran Dan perasaan Nah ini perasaan nih Yang harus dipelihara Menuju positive thinking Ya jadi Jadi sesuatu perjuangan Jadi sesuatu perjuangan Ada yang langsung Kita tepat sasaran Ada yang langsung Ditunda Dan ada yang disimpan Semuanya tidak sia-sia Jadi dengan ikut Pada hari ini Ikut memeriahkan kota Bekasi Uci belum berhasil Tidak usah patah semangat Insya Allah Pengalaman dari hari ini Itu menjadi modal Untuk Uci ke depannya Dalam Memperjuangkan Untuk mengebiarkan Abu Cigi Barang siapa Yang yakin Apa yang dilakukannya Itu Sesuatu Sesuatu yang bermanfaat Kemudian Kan yang dinilai Allah itu Bukan hasilnya Tetapi perjuangannya Hasilnya Itu hadiah Jadi yang dinilai Sebagai Manusia yang Tahu yang apa itu Perjuangannya Bukan hasilnya Hasilnya hanya hadiah dari Allah Jadi jangan putus asa Terus berjuang Dan berjuang Insya Allah Kalau kita Niatnya benar Caranya benar Jalannya benar Allah terus dibimbing Energi Allah Terus Menyertai kita Asal kita Selalu mendekat Kepada Allah Insya Allah Allah akan Lari Menghampiri kita Gitu ya Nah ya Insya Allah Di dunia Ini tenang aja Oke sobat abu cigi Sampai sini dulu ya Videonya Semoga menghibur Dan menginspirasi Terus dukung abu cigi tv Dengan klik Satu kali tombol subscribe Jika masih merah Share video ini Agar makin banyak yang nonton Like dan komennya Juga ditunggu ya Abu cigi tv Salam takzim Salam ukhwa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax